Intro Nah udah masuk tuh ya Megawati versus others Megawati lawan lain-lain Nah ini lawan lainnya menurut saya Ini tentang Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Dan Ketua Umum-Ketua Umum lainnya Jadi kan begini Megawati Sekolah Putri ini memang fenomena saat ini Karena satu-satunya Ketua Umum Partai Politik Yang dipersepsikan tidak bisa ditundukkan oleh rezim Jokowi Gimana cara menundukkan yang membesarkan Jokowi itu Megawati kan Nah ini menarik nih Nah Kita bahas ya satu-satu Sambil saya bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ada apa dengan Megawati? Wah Megawati Sekolah Putri ini sering saya katakan Dia penjaga demokrasi kita saat ini Di saat Pak Jokowi menginginkan tiga periode Dia bilang enggak Bukan karena dia enggak mau Tapi secara peraturan enggak boleh Jadi kalau sebetulnya karena Kalau peraturannya boleh misalnya Pasti Bu Megawati juga ngomong iya Makanya banyak yang kagum terhadap Sikap penegarawanan patuh terhadap hukum dan undang-undangnya Bu Megawati Sekolah Putri Sosok Megawati Sekolah Putri ini juga sering dikatakan Ya saya termasuk salah satunya Seorang tokoh Yang dibandingkan Ayah Handanya saja Lebih hebat dalam mengelola partai politik Ajaran-ajaran Ayah Handa Ajaran Bung Karno Oleh dia Coba dipertahankan dengan cara diberikan tubuh Dalam bentuk partai politik PDI Perjuangan ini Nah Saking taat hukumnya Megawati Sekolah Putri Terhadap undang-undang Acungan jempol lainnya bukan tentang Menjaga demokrasi melalui penolakan Terhadap usulan tiga periode Atau keinginan Tiga periode Anak didiknya saja Tapi pernah Megawati Sekolah Putri mengizinkan Rival terdekatnya Susi loh Bambang Yudhoyono Maju ke dalam perhelatan Pilpres 2004 Hasilnya memang kalah Oleh SBE waktu itu Tapi Saking dia patuhnya terhadap perundang-undangan Dia sama sekali tidak menghalang-halangi Tidak ada demokrasi siasat saat itu Dipersilahkan Pak SBE untuk maju Dan Pak SBE menang Itu hebatnya Pak Jokowi Apa itu hebatnya Ibu Megawati Hebatnya Pak Jokowi juga ada Lain-lain Tapi nanti kita bahasnya Lain-lain Nah Lantas kemudian Wah ada yang bilang Ini Megawati nih Punya masalah sama banyak presiden SBE Juga sama Jokowi Juga gak gitu Ini karena semata-mata Pak Apa Ibu Megawati ini Hanya menjalankan Apa yang dilakukan oleh Atau apa yang diperintahkan oleh Bunda- Bunda Ibu Megawati pada saat Ulang tahun perindoh kemarin Sempat bilang begini Kenapa kami dibeginikan Salah saya apa Nah itu kan pertanyaan yang luar biasa Dari seorang Ibu Kenapa kok saya diginiin Salah saya apa Dia bertanya kepada anaknya Yang dia besarkan Yang masih menjadi presiden Republik Indonesia saat ini Yang oleh sang anak Ya Dijawab juga Saya mohon maaf Kalau ada salah-salah Saya tidak bisa memuaskan semuanya Saya tidak bisa menyenangkan semuanya Makanya Waktu Pak Jokowi minta maaf itu Kita banyak menduga-duga Dia minta maafnya ke siapa Tapi kalau dikaitkan dengan runtutan-runtutan event Mungkin bisa saja dia Minta maaf kepada Ibu Megawati Skoraputri Nah Lantas kenapa Kemudian Ibu Mega berani Berjalan sendiri Tidak seperti Ketua umum-ketua umum partai politik lain Yang berebut-rebut Masuk ke kekuasaan Ibu Mega dalam sejarahnya Pernah mengalami Lebih banyak tantangan Dipilih sebagai ketua PDI waktu itu Partai Demokrasi Indonesia Kemudian diintervensi oleh pemerintah Yang kemudian mendorong Suryadi Sebagai ketuanya Akhirnya terjadilah peristiwa Kuda Tuli Yang kemudian Melahirkan PDI Perjuangan Yang di saat reformasi Bisa menjadi partai pemenang pemilu Yang sampai saat ini Elektabilitasnya belum ada yang mengalahkan 33,33% Itu luar biasa sekali Dan hanya partainya Ibu Mega Yang bisa melewati itu Nah kemudian Ideologi Ibu Mega Ideologi Soekarno Yang ditubuhkan oleh Megawati Dalam bentuk PDI Perjuangan tadi Berhasil menelurkan Banyak sekali kader Mungkin inilah saatnya Kita bicara tentang Estafet Ideologi Ini adalah Ibu Mega Ada yang bilang kan Sering bilang begini Aduh Kalau ada kebijakan yang jelek ya Ini pasti gara-gara Ibu Mega Yang mengaruhi Ini pasti gara-gara Ibu Mega Pasti Ibu maunya begini Macem-macem aja tuduhannya Tapi sekarang terlihat memang kan Baik Ibu Mega Maupun Hensat ya Dulu saya kan sering memberikan Masukan kritis Dan ternyata banyak benarnya juga sekarang Ya akhirnya terlihat juga publik Oh ternyata bukan Ibu Mega Yang mempengaruhi Atau membawa pengaruh jelek Terhadap kebijakan-kebijakan yang jelek Ternyata memang Ada ya si empunya lah Pemilik kebijakan itulah Yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang Gak bagus Akhirnya semuanya Menjadi terbuka Kenapa kemudian banyak yang menentang Megawati Ya itu tadi jawabannya Megawati susah diatur Tahu gak Lagu kesukaan Megawati Sukarno Putri Gak tau Kita jadikan kuis atau langsung kita jawab Kuis aja Kita kasih kuis sebentar Terus langsung kita jawab aja Lagu kesukaan Ibu Mega itu konon Lagunya Frank Sinatra My Way Jadi I did it my way Itu juga yang menyebabkan mungkin banyak yang menentang Ibu Megawati Karena Ibu Mega susah untuk kompromi Bila hukum berkata A A juga untuk Ibu Mega Bila hukum berkata B B juga untuk Ibu Mega Dan yang menarik dan luar biasa Dari seorang Ibu Megawati itu Ideologinya adalah pelayanan untuk rakyat Jadi dialoginya bukan kekuasaan Pernah dalam Rakernas di Bali Ibu Mega berpidato Kalau saya tidak salah Ini sekitar tahun Dua ribuan lah ya Dua ribu lima atau dua ribu enam Atau lebih dari itulah Pokoknya di jaman Pak SBI Dia bilang Ini partai politik itu bukan tentang hanya Kekuasaan Bukan hanya tentang kursi kekuasaan Tapi bagaimana perjuangan Sejahtera kan rakyat Nah menurut Ibu Mega begitu Menurut ketua umum partai politik yang lain Belum tentu begitu Ibu Mega juga sangat Keibuan ya Dia suka sekali tanaman Anggrek Kalau saya tidak salah Pokoknya tanaman dia tumbuh-tumbuhan lah Kecuali Melati Kalau tidak salah Tapi itulah Ibu Mega Wati Sosok keibuan Yang saat ini banyak diharapkan Sebagai tonggak demokrasi Wah ada yang mengatakan gini juga nih Wah Ibu Mega Wati itu Tidak mau Regenerasi Tetap juga Dinasi politik Nah gitu juga lah Mbak Puan Mas Nanan misalnya Mbak Puan lah Itu dididik dari bawah Dari kader Jadi ketua fraksi Sampai sekarang jadi ketua DPR Ketua Salah satu ketua di DPP TDI Perjuangan Ada prosesnya Pak Nggak dua hari langsung jadi ketua Beda Yang bersamakan Ibu Mega Wati Jadi presiden Pada saat Pak Soekarno Sudah meninggal Sudah nggak ada hubungannya Jadi nggak langsung Bapaknya harus jadi gini Nggak Nggak langsung dia Ini banyak yang menentang Karena mungkin Mencari-cari kesalahan Bumega Tapi sekarang memang Banteng sedang diuji Dari Bupati Badung Menarik ke Sumatera Utara Banyak kader PDI Perjuangan Yang langgaran senayan Tidak lolos di sana Tapi Tetap saja PDI Perjuangan masih punya golden ticket Untuk mendorong Salah hati calon Karena Ibu Mega Karena Ibu Mega lurus Maka PDI Perjuangan menjadi Variable tersendiri Di daerah-daerah Yang Koalisi Partai Besar tadi Yang menginginkan kekuasaan itu bergabung Sumatera Utara Variable PDI Perjuangan berpengaruh Banten juga sangat berpengaruh PDI Perjuangan Variable-nya Jakarta demikian Ya itulah Hasil dari Megawati Sumatera Putri Banyak yang Belum bertanya-tanya sekarang Orang Ibu Mega masih sehat aja Masih tanya-tanya Siapa yang mau gantiin Ibu Mega Siapa yang mau gantiin Ibu Mega Ya kita sebagai bukan orang PDI Itu bukan lulusan kita ya Tapi Menurut saya Salah satu partai yang Masih menjaga ideologi Saat ini adalah PDI Perjuangan Yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Ya semoga saja Nanti Satgas Kletik Bisa diterima sama Ibu Mega ya Mewancara dengan Ibu Mega Amin ya Ya Ibu Mega ya Saya Undur diri dulu ya Ibu Henry Satrio Terima kasih Jangan lupa Kita ada terus Jam 7 Atau jam setengah 8 Setiap malam Dari Senin sampai Jumat Jadi kalau Lagi Jalan-jalan Cek Youtube TV One News Jangan kaget Kalau ada saya Terima kasih Saya Henry Satrio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax